Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family Nah guys, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya dari Pontianak kemudian sampai Jakarta kemudian lanjut ke Tanjung Pinang dan aktif apa saja yang dilakukan di sana dan kembali lagi dari Tanjung Pinang ke Jakarta dan Jakarta Pontianak guys Nah, untuk melihat keseruannya tonton sampai selesai ya guys ya karena ada cerita-cerita menalik di dalamnya Jangan lupa guys untuk tetap doang channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang Ayo guys, tonton sampai habis ya Perjalanan dari rumah ke Spadio guys saya diantar oleh istri dan anak saya ya kemudian lanjut ke Jakarta dari Bandara Internasional Spadio dengan menggunakan pesawat Super Airjet Alhamdulillah sampai di Jakarta sesuai jadwal guys dan karena kita mendarat di Terminal 1 maka kami harus berpindah ya guys ke Terminal 3 ya yang merupakan Terminal City Link Nah, untuk menuju Terminal 3 dari Terminal 1 kami naik sekali tren ya guys ya perjalanannya lumayan sih karena ada di ujung ya Terminal Garuga atau City Link itu ada di Terminal 3 yaitu di bagian ujung jadi kita menikmati perjalanan gratis nih guys pakai site SkyTrain dan bisa juga melihat pemandangan pemandangan yang ada di luar ya nah cukup penuh juga nih SkyTrain karena semuanya adalah perumpang-perumpang yang akan pindah Terminal nah selama perjalanan saya sedikit mengambil gambar ya guys ya tentang kondisi yang ada di sekitar bandara dari kendaraan yang mirmudik ataupun yang patir yang ada di luar ya di luar bandara nah kita ada sekarang di bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bahan darah yang merupakan bandara internasional nah sampai di Terminal 3 karena gate-nya adalah G7 ya maka kami berjalan ya guys ya kami berjalan dari menuju Terminal 27 guys, gate 27 gate 27 itu ada di bagian terakhir ya guys bagian ujung paling ujung adalah gate 28 jadi cuma beda 1 gate nah ini tertolong ya guys kalau kita pakai revator ini ya kita bisa mau bisa kalau capek ya kita diam saja atau kalau tidak ya kita jalan pelan-pelan ini sangat membantu ya sangat membantu perjalanan kita jadi kita berjalan terus sampai gate yang terakhir nah karena perjalanannya cukup jauh guys ya walaupun waktu yang kita miliki cukup ya maka kami berhenti sejenak minum kopi atau juga lanjut jalan nah sekarang kita sudah ada di gate 27 nah disini kami berombongan juga ketemu dengan kawan-kawan yang juga akan menuju Tanjung Pinang guys ya nah karena kita berangkat dengan pesawat yang sama nah walaupun dari daerah yang berbeda-beda nah seperti ini ketemu dengan kawan saya dari Bali ya Pak Wayan nih dari Udiknas Bali kita ketemu di gate 27 dan lanjut kita dengan menggunakan pesawat CityLink perjalanan sampai juga ya akhirnya kita di bandara sudah sampai kebanyakan internasionalnya dan kita dijemput ya oleh panitia dari Umrah Universitas Maritim Berajali Haji dan langsung nanti kita akan menuju hotel tempat menginap atau tempat melaksanakan kegiatan UNAS ya UNAS Forte ke-16 nah guys kita sudah sampai guys di hotel ya di hotel Astor Tanjung Pinang nah ini suasana kamarnya ya dapat kita pilih kamar yang sudah nampainya habis maghrib nih guys ya jangan maaf soal dulu dan nanti nanti kita ikut aja see you nah guys kita sudah sampai di hotel ini kondisi kamarnya nih guys ya ada sajadah guys kemudian tadi saya lihat di Laci ada Al-Quran belum pernah saya melihat hotel yang menyiapkan Al-Quran dan sajadah untuk jam menginap oh ya guys kegiatan hari pertama langsung ya setelah datang tadi langsung malamnya kita makan bersama dan merupakan acara pembukaan ya diisi juga dengan hiburan-hiburan yang merupakan tradisi khas Tanjung Pinang oh ya guys semua kegiatan munas forte 2022 atau forte ke-16 di Umrah Tanjung Pinang sudah ya saya posting ya guys ya di channel youtube saya silahkan dipantau ya guys dari kegiatan munas kemonten international conference kemudian dilanjutkan dengan pemilihan wakil ketua dan tuan rumah munas tahun berikutnya kemudian file yang seru nih guys strip ya kita jalan-jalan ke pulau penyengat ke pulau dompak ya untuk untuk melihat masjid kemudian kita pakai pompong ke pulau penyengat kemudian bisa melihat situs-situs di daerah ya guys ya seperti balai adat lanjut kita makan kesini guys dengan gonggong ya seperti gonggong kemudian diajak ke gurun pasir dan ke laga biru lanjut ke laguibai dibinta resort nah setelah itu besoknya kita pulang guys ya siap-siap pulang jenggle nih di kolam renang nih ya karena rombongan kita ketemu lagi nih di bandara guys ya di bandara banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan guys seperti ini ya seperti ini ada bangunan terbalik nih yang bisa jadi spot foto nih yang menarik ini sudah saya coba juga nih guys sambil iseng-iseng melihat aktivitas lompang yang lain ya daripada jenuh menunggu pesawat karena waktunya juga masih cukup lama maka saya juga pakai untuk foto foto ya guys cuma harus ada segit editing supaya terlihat lebih normal nah fotonya sebebas guys ini posisi berdiri kemudian kita cropping ya kemudian kita balik guys nah jadi seperti kita ada di dunia terbalik guys nah sisi keduanya nih saya pakai merangkak nih guys ya di cropping kemudian setelah selesai kita balik nah gimana guys menarik bukan menghilangkan kejenuhan di bandara penerbangan dari Tanjung Pinang ke Jakarta kita menggunakan pesawat Batik Air guys selamat datang kami yang terhormat selamat datang dalam pesawat Batik Air Air BAS 320 atas nama Batik Air Captain Rahadian Ardegus dan seluruh kita mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batik Air ID 6825 dengan Tujuan Jakarta penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1.000 dan 4.000 menit sesuai dengan perasuran kekelematan penerbangan sifil kami sampaikan bahwa mereka dilarang pelombangan tanda berada di dalam petawan termasuk beberapa elemen serta dilarang untuk mengaktifkan dan merusak alat pendeteksi atas di dalam tangan dendela sebelum lepas lantai telahkan menggunakan salit pengamal menegakkan sandaran pengamal melipat beja di hadapan anda dan membuka penutup kendala jika membutuhkan bantuan selamat penerbangan selamat untuk menghubungi awak kabir terima terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami selamat di di kri di 6825 ke Jakarta di flight 5 ke Jakarta adalah 1 jam 14 minit penerbangan harus memakai masker oksiden terlebih dahulu baru menolong anaknya pesawat airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat Dio bingung darurat kejabat bagian depan 4 penyelah darurat 3 bingung bagian tanah 4 2 2 2 2 2 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 17 15 15 15 18 15 15 15 16 17 15 16 20 20 21 21 22 23 Terima kasih telah menonton! 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 1-15 Alhamdulillah lanjut kontenak item 3 1-15 Alhamdulillah setelah sholat guys dan beristirahat makan siang kemudian kita lanjut guys untuk menuju gate ya long tunggu dan langsung naik pesawat Lion Air menuju Bandara Spadio Pontianak nah sampai di Pontianak sudah sekitar jam setengah lima ya guys ya bagaimana guys seru kan perjalanan kami apalagi ada diputan langsung tuh situasi kondisi di atas awan guys ya itu penerbangan dari Tanjung Pinang menuju Jakarta saya rekod dengan menggunakan HP saja guys ya dengan mode flight ya untuk penerbangan sempatkan dulu nih foto di bot Spadio International Airport cukup menarik guys ada Tugu Katulistiwa dan Berung Enggang guys nah guys yang suka dengan konten kami silahkan like komen dan share ke soal dari kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan berikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih sub indo by broth3rmax